Hai assalamualaikum guys nah teman-teman ini teman lama tidak berjumpa lagi teman ya kan nah ini teman coba lihat teman kakak kedapatan seperti ini teman ya ini sedang berjalan siput gepeng teman coba diamati teman ya dia ini menuju kepada ini teman apa ini namanya lumut karena siput gepeng ini biasanya dia suka makan lumut dia keluar kalau pas saat hujan reda teman jadi soalnya dia malam hari itu apa itu hujan kemudian paginya seperti ini banyak yang keluar teman ini mencari makan seperti ini teman ya Coba dia mirip sekali memang dia teman sama pekecot mirip sekali bedanya cangkangnya nih bulat melingkar tapi kalau pekecot agak besar dan panjang teman coba kita amati ya berjalan terus ya teman dia ini berjalannya seperti ini nah ini kakak berjauh lagi dikit ya teman teman-teman ini gak berjauh lagi dikit ya teman-teman ini kayaknya ada lagi satu ya teman-teman nah coba kita nah ini ada lagi kan banyak dia kalau musim hujan malamnya ada apa itu ada air yang mengenangi mengenangi di sekitarnya dia akan keluar seperti ini teman-teman mencari makan atau mencari tempat yang agar kering teman-teman coba ini kakak ambil ya teman-teman ya nah coba kakak ambil ini satu teman nah jadi seperti ini teman-teman ya kan nah ini bentuknya seperti ini bawahnya seperti ini teman-teman ya ya persis sekali ya teman-teman sama makanan makanan tingan ya makanan tingan yang sering kakak bilang apa itu makanan tingan kuping gajah biasanya jajanan nah ya kan seperti ini melingkar melingkar spiral seperti ini nah dan ini uniknya dia bisa memanjat loh teman-teman jadi dia ini termasuk golongan siput yang suka memanjat di atas pohon seperti itu ya kan di atas pohon nah ini coba kita gabung sama satunya ini 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 yang besar coba kakak pegang ya yang besar ya Oh dia sembunyi takut antenanya ditutup seperti ini dia siput gepeng siput gepeng ini namanya teman ya kan coba lihat nah ini seperti ini bawahnya ini kakinya ini ini depan dari dari depan ini persis sekali memang teman-teman sama begitu nah ya kan persis plek cuman ini putih dan cangkangnya melingkar spiral seperti ini tidak bisa besar teman ya paling seperti ini agak besar lagi sedikit sudah dan ini satunya lagi berjalan teman ya kan berjalan dua nah coba nanti kakak cari lagi nanti di sekitarnya ini kira-kira ada lagi atau tidak ya temannya ini dua ini sudah ini dua pihak di sini ya saya dua siput gepengnya dua nah oke selanjutnya nanti kita cari lainnya lagi di sekitar ini ya nanti kalau ada lagi nah itu teman nah ini 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 kedapatan seperti ini ada beberapa ini kayaknya ya nah ini nah beda sama yang ini kalau yang ini ini berkecak namanya teman beda coba kakak dekatkan ya ini ini ada tiga ini tapi mati teman sudah mati nah mati ya ini kita kita bedakan ya kita bedakan nah kita kakak bedakan nah ini 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 bedanya hampir mirip kan warnanya kan warnanya hampir mirip coraknya juga mirip bedanya ini besar biasanya ya besar seperti ini ini mati contohnya teman tidak hidup kalau hidup dia ada ini jenis binatangnya seperti ini nah ya kan hampir mirip sekali coba kakak dekatkan ya kan mirip sekali samanya bedanya ini spiralnya ini rata kalau yang ini ada ujung teman teman ya kan ujung dan ini bisa agak besar dia agak besar sedikit juga bisa ya kan teman nah coba ini disitu tadi kayaknya melihat lagi ada yang lebih kecil teman coba di sini dekat saluran air teman nah di kakak dekatkan cepat nah itu itu ada teman ya kan ada coba ambil ini kecil sekali eh dapat teman dapat dapat sekali nah ini ini anakannya teman kecil ya kan kecil sekali nih kecil nah ini coba ya nanti kakak jadikan satu ini anakannya teman anakan siput geping tadi ya ini induknya ini ya sudah teman ya ya untuk apa itu pengetahuannya ini hari ini di saat habis selesai hujan ini kakak mendapatkan beberapa siput yang sedang berjalan teman oke teman oke kita camung dulu di video selanjutnya teman oke terima kasih teman ah такой kamu kamu Terima kasih.